Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'aduti kulli ma'lumil Bismillahirrahmanirrahim Babu tahdiri min idha'i salihina wa'adda'afah walmasakin Masih melanjutkan bab yang kemarin Wa'ammal ahadithu ada pun beberapa hadith Yang berkaitan mengenai bahayanya menyakiti orang soleh Fagathirotun maka hadith-hadith yang berkaitan dengan itu Gathirotun banyak sekali Minha termasuk diantaranya Hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu Hadithnya Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu Fil babi qabla hadha di dalam bab yang sebelum ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man adha li waliyan faqad adhangtuhu bilharb Man barang siapa adha yang memusuwili untukku waliyan seorang wali Faqad adhangtuhu maka aku mengumumkan untuk dia bilharbi dengan peperangan Maka aku menyatakan untuknya bilharbi dengan peperangan Ini hadith ini Hadith yang sangat-sangat penting kita fahami Dan sangat-sangat penting bagaimana hal ini tidak terjadi kepada kita Apa itu? Memusuhi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala Menyakiti mereka Menyakiti orang yang beriman biasa saja Itu sudah faqad ihtamalu buhtanau wa ithmam mubina Maka dia ini telah memikul dosa yang sangat-sangat besar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala